Mesin kelola sampah refusei dari Viet Fuel, RDF, kini sedang proses lelang di pemerintah pusat. Diproyeksikan mesin kelola tersebut mampu mengatasi sampah sebanyak 150 ton per hari. Saat ini, Kabupaten Tuban menghasilkan 500 ton sampah per hari. Sehingga, sisa sampah 350 ton per hari tersebut masih menjadi PR bagi pemkap Tuban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban, Bambang Irawan mengatakan bahwa pemkap sudah menyediakan lahannya di kawasan tempat pembuangan akhir Gunung Panggung di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding. Infrastruktur pendukung dan dokumen lingkungan juga sudah rampung. Bambang menambahkan anggaran mesin RDF kurang lebih 100 miliar rupiah dari Bank Dunia. Pembangunannya diharapkan mulai tahun 2023 ini. Jika tahun 2023 dapat dimulai, maka 2024 sudah comisioning dan operasi di tahun 2025. Soal sisa sampah 350 ton tersebut, Bambang telah menyiapkan solusi penanganannya. Seperti 80 ton dikelola sendiri di TPA, lalu 230 ton dikurangi atau dipilah di tingkat rumah tangga. Rancana kedepannya, Bambang akan menggunakan gas metana yang dihasilkan TPA untuk menggerakkan mesin RDF. Sebab, selama ini gas tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Diketahui, proyek mesin sampah RDF Tengah Santar diperbincangkan sejak bulan Mei 2021. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana APBN senilai Rp122.700.000.000. Poutput RDF hasil kelola sampah akan dipakai pabrik semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Sebab, kalori sampah nilainya di bawah batu bara. Dari blogtuban.com mengabarkan.